Dan masuklah kita di partai pertandingan final Europa League musim ini yang mempertemukan dua wakil dari Liga Inggris, yaitu The Makepeace Newcastle United yang akan berhadapan dengan The Gunners Arsenal. Dan ini merupakan hal yang luar biasa untuk Newcastle United, karena di musim pertamanya mengikuti Europa League, mereka berhasil masuk ke babak final. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan NDD di tengah, Christensen, Delight, Walker, Tierney di belakang, dan penjaga gawang akan diisi oleh Sergio Asenjo. Dan Arsenal pun juga menurunkan kekuatan terbaiknya di laga ini, seperti Abomeyang, Martinelli, dan Pepe di lini depan di tengah diisi oleh Granit Saka, Parti Saka, dan Nelson. Sedangkan di belakang ada Gabriel, David, Lewis, dan Cambers untuk penjaga gawang akan diisi oleh Bren Leno. Untuk kick-off akan dilakukan oleh Newcastle United di babak pertama ini dan selamat menyaksikan. Sekali lagi, selamat datang dan selamat menyaksikan pertandingan final Europa League antara Newcastle versus Arsenal. Kali ini, Saint-Maximin dari Newcastle mengosai bola berhasil mengeco bawa Koyoko Saka tadi, mengirimkan umpan kepada Mkhitaryan. Mkhitaryan, Saint-Maximin kembali dituju satu crossing dilepaskan dan gol! Berhasil diciptakan oleh Yusuf Poulsen dalam waktu yang sangat cepat di babak final ini. Dan ini tentunya menjadi satu hal yang sangat mengejutkan di laga final ini. Karena permainan yang baru berjalan 3 menit, Newcastle sudah berhasil menggetarkan satu kali jala gawang Arsenal yang dikawal oleh Bren Leno. Dengan gol cepat yang tercipta ini, pastinya The Gunners Arsenal tak akan tinggal diam. Mereka berusaha mengejar ketertinggalannya melalui Nicolas Pepe yang tak bisa mengejar bola. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Newcastle. Pendek saja tadi Sergio Alsenjo, Tierney yang dituju. Kanteo dapat direbut bola oleh Arsenal. Arsenal berusaha menyusun serangannya. Thomas Parti dapat direbut kembali oleh Tierney. Newcastle kali ini. Mkhitaryan lagi yang dituju. Masih meliuk-liuk Mkhitaryan. Ndidi kali ini. Newcastle masih menguasai bola. San Maximin. Oh, salah pengertian tadi. Kali ini Abomeyang melakukan serangan balik. Parti Nelly dapat direbut kembali oleh Ndidi. Dan bola pun keluar dari lapangan. Untuk sekedar informasi, pertandingan final ini hanya dilangsungkan satu lag. Siapapun pemenangnya, pada laga ini langsung mendapatkan trofi Europa League. Arsenal masih berusaha untuk menembus pertahanan Newcastle United. Yang begitu rapat PP kali ini, Chris Tencer berhasil mengalau. Oh, Sergio Alsenjo kali ini. Salah umpan lagi pemain Newcastle. Agak sedikit grogi mereka nampaknya. Terlalu lama kontrol dari PP. Masih Nelson menginginkan kepada Auba. Kontrol yang tak sempurna lagi. Memasuki menit 16. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Newcastle. Pendek lagi dari Sergio Alsenjo. Dari sisi kiri mereka kali ini Newcastle. Kembali kepada Chris Tencer. Sabar kali ini Newcastle. Newcastle nampaknya akan menyusun serangan dari bawah. Bikit harian lagi. Kembali kepada delik. Oh, tanggung umpannya tadi. Arsenal kali ini melalui PP. Martinelli hampir saja umpannya lolos. Mantan pemain dari Arsenal yaitu Tierney yang lagi menguasai bola. Mengirimkan umpan kepada Polsen. Umpan terobosan maksudnya tadi tak sampai kepada Haaland. Arsenal lagi begitu cepat perubahan bola dari dua kesebelasan. Oh, umpannya sangat baik. Satu-dua antara Oba dan Martinelli. Satu syuting. Oh, masih mampu dihalau oleh pemain Newcastle. Dan upaya dari Arsenal untuk menyamakan kedudukan. Lagi dan lagi. Masih gagal. Bola di Newcastle yang berusaha memancing pemain Arsenal untuk keluar. Didi cepat saja umpan yang dimainkan oleh Newcastle. Saint-Maximin. Didi lagi. Terbuka kali ini pertahanan dari Arsenal. Kyle Walker. Oh, dapat direbut oleh Saka. Aubameyang lagi. Tierney serangan balik nampaknya. Dan ternyata PP berhasil melepaskan satu umpan kepada Aubameyang. Martinelli lagi. Nelson kosong ke diri Tierney. Cantik sekali Tierney. Aubameyang masih terdikamalut dan Newcastle dapat menghalau bola dari daerah berbahaya lini pertahanannya. Saint-Maximin serangan balik dari Newcastle. Umpan kepada Paulsen. Oh, penyelamatan yang luar biasa dari Brenleno. Arsenal kembali ini mengosib bola Gabriel. Langsung saja ke depan. Walker memenangkan duel. Saka parti. Umpan pendekat sangat baik dari pemain Arsenal. Satu umpan kembali kepada Bayo Kayo Kosaka. Berduel dengan Oh. Lagi dan lagi. Aubameyang kontrolnya tidak cermat. Kyle Walker langsung mengirimkan umpan kepada Mkhitaryan. Dapat direbut oleh Thomas Partey. Dapat direbut oleh Daylight dari kaki Aubameyang. Kante, Tierney lagi. Paulsen yang dituju. Paulsen ditarik lagi ke belakang. Christensen. Oh, nampaknya berupaya memancing pemain Arsenal. Kali ini Newcastle. Kyle Walker. Mkhitaryan lagi. Kyle Walker lagi. Paulsen Maximin kosong posisinya. Pemain Luke-Luke, Saint-Maximin. Dan pelanggaran pun terjadi. Kante kali ini sebagai eksekutor. Umpan dia kirimkan. Hampir saja disambut dengan baik oleh Paulsen. Tambahan waktu 1 menit. Newcastle masih unggul dengan skor 1-0. Paulsen mengirimkan umpan. Dapat dihalau oleh pemain Arsenal. Sedangkan balik. Oh, dapat direbut dengan Didi. Masih Didi. Umpan dia kirimkan kepada Saint-Maximin. Satu umpan. Oh, terlalu mudah dibaca oleh Gabriel. Masih Newcastle. Mkhitaryan. Meliuk-liuk dia. Satu tenangan dan gol tercipta. Ditambahan waktu dari mantan pemain Arsenal. Yaitu Hendrik Mkhitaryan. Dan pastinya Mkhitaryan tak lupa memanjatkan rasa syukur. Dan di babak pertama ini pun The Gunners Arsenal harus tertinggal dengan skor 2-0 setelah Mkhitaryan berhasil menciptakan satu gol cantik untuk menambah keunggulan timnya. Dan babak pertama pun berakhir. Patut kita nantikan strategi yang akan diterapkan oleh Arsenal untuk mengejar ketertinggalannya di babak kedua nanti dari Newcastle United. Dan ini merupakan statistik di babak pertama. Dan langsung saja kita masuk ke kick-off babak kedua. Sekali lagi untuk sementara The Gunners tertinggal dengan skor 2-0. Arsenal kali ini mengasuhi bola David Lewis mengirim ke belakang. Dan Leno langsung saja ke depan Auba yang dituju. Ok, setelah kali ini dapat direbut kembali oleh pemain Arsenal. Nelson, Martinelli kepada Auba dapat direbut oleh Christensen. Kyle Walker kali ini berusaha melakukan serangan balik. Saint-Maximin, Kyle Walker lagi. Masih Kyle Walker, oh ada Erling Haaland. Wumpan sangat baik Erling Haaland. Dan sayang sekali tidak dapat dijangkau oleh Saint-Maximin. Lemparan ke dalam untuk The Gunners. Wumpan yang kirimkan dan dapat direbut oleh Mkhitaryan. Dapat direbut kembali oleh pemain Arsenal, Odegaard. Langsung saja kepada Auba yang berhadapan dengan Delight. Berhasil lolos dia, Martinelli langsung ke belakang lagi. Parti kali ini yang dituju. Wumpan kepada Auba. Dan mampu ditangkap oleh Sergio Alsenjo. Langsung saja tadi, Neocastel berusaha bermain dengan tempo cepat nampaknya. Tierney, Tierney lagi. Masih cat pentik Tierney. Wumpan kepada Paulsen. Paulsen bebas dia mengirimkan wumpan dan dapat dibaca oleh David Luiz. Masih Neocastel. Nelson berhasil merebut bola. Mkhitaryan. Walker dapat direbut pemain Arsenal. Auba gagal juga dia. Auba lagi berhasil dia berhadapan dengan Christensen yang berhasil kembali merebut bola. Sergio Alsenjo. Langsung ke depan. Walker. Walker lagi. Wumpan sangat baik. Masih sedikit melebar dari gawang. Setelah memperlihatkan penampilan yang luar biasa. Akhirnya Mkhitaryan ditarik keluar dan digantikan oleh Neymar Junior. Tenangan gawang untuk Arsenal di menit 68. Langsung saja ke depan. Saka yang dituju. Gagal dari Saka. Senmaksimin. Halan kali ini. Ndidi. Oh sayang sekali. Tidak cermat tadi Ndidi. Upaya dari Arsenal langsung saja long ball ke depan. Satu pelanggaran dihasilkan dari Christensen. Dan di menit 71. Erling Haaland pun harus ditarik keluar dan digantikan oleh mantan pemain Arsenal yaitu Oliver Giroud. Tenangan bebas untuk The Gunners yang akan dieksekusi oleh Saka dan masih berada di pelukan Sergio Alsenjo. Langsung ia mengirimkan umpan. Salah passing tadi di Laik. Dapat direbut oleh Arsenal. Neocastel dan direbut kembali oleh Arsenal. Upaya serangan. Dan dapat dipotong oleh Sergio Alsenjo. Dan umpan sepat yang ia kirimkan juga dapat direbut oleh Thomas Partey. Arsenal kali ini. Sergio Alsenjo kembali mendapatkan bola. Dan di sisi kiri kali ini. Terny. Kante. Arsenal kembali dengan pressing yang sangat ketat berhasil merebut bola. Auba yang dituju dapat dipotong oleh The Laik. Kale Walker dan stamina-nya hampir habis. Masih berusaha melakukan sprint. Saint-Maximin kali ini. Umpan Saint-Maximin kirimkan. Dan gol tercipta dari pemain pengganti dan mantan pemain Arsenal yang baru masuk. Yaitu Oliver Giroud setelah memanfaatkan umpan yang sangat manja dikirimkan oleh Saint-Maximin. Dan langkah Arsenal untuk meraih gelar juara pun semakin berat. Karena telah tertinggal dengan skor 3-0. Nielsen pun ditarik keluar dan digantikan oleh Matlan Niles. Dan kick-off di minute 81. Arsenal kali ini langsung menyerang. Didi berhasil merebut bola. Arsenal kembali. Greenwood kali ini menyusun serangan. Arsenal mati at Niles cantik sekali. Odegaard yang dituju. Satu umpan dapat diamankan oleh pemain Newcastle. Arsenal mengurung pertahanan dari Newcastle. Auba kali ini. Auba, Parti, Sakah. Sliding yang sangat manja. Dan satu heading dari Odegaard berhasil memperkecil ketertinggalan timnya. Setelah memanfaatkan kelingahan di lini belakang Newcastle United. Dan skor pun berubah menjadi 3-1. Perjuangan luar biasa ditunjukkan oleh Arsenal untuk memperkecil ketertinggalannya. Dan kita lihat di sini. Odegaard yang berdiri tanpa kawalan. Pastinya dengan mudahlah mengarahkan bola ke mana yang ia inginkan. Setelah berjuang 86 menit. Akhirnya Didi pun ditarik keluar dan digantikan oleh gelandang bertahan lainnya. Yaitu Danilo Pereira. Dan kick-off dilakukan kembali di menit 86 untuk sementara Newcastle masih unggul dengan skor 3-1. Arsenal kembali dapat merebut bola. Aubameyang langsung saja kepada Greenwood berbahaya untuk pertahanan Newcastle. Gagal ia melewati The Like. Kyle Walker dengan sisa-sisa tenaga tambahan waktu 4 menit. Giroud kali ini mengirimkan umpan kepada Neymar. Derebut parti. Neymar lagi. Kurang ancir mat Neymar dalam menyelesai bola. Arsenal masih berusaha mengejar ketertinggalannya di sisa-sisa waktu. Matiat Neymar berhadapan dengan Tierney. Berhasil direbut oleh Tierney. Langsung mengirimkan umpan kepada Paulsen. Dan fluid panjang tanda akhir pertandingan pun dibunyikan. Dengan hasil akhir 3-1 ini. Maka memastikan Newcastle United sebagai jawara Europa League musim ini. Dengan kemenangan ini pun pastinya, tim-tim Europa lainnya patut waspada dengan Newcastle di musim depan karena mereka akan berlaga di ajang UEFA Champions League. Dan trofi Europa League akan diangkat oleh sang kapten dan pemain yang setia bersama Newcastle United, yaitu Saint-Maximin. Newcastle United UEFA Europa League Winners. Dan ini merupakan bentuk selebrasi yang dilakukan oleh beberapa pemain Newcastle. Ini juga rekor bagi sang pelatih karena ia orang pertama yang berasal dari Indonesia yang mampu membawa tim yang berlaga di Liga Top Eropa untuk menjuarai ajang Europa League. Dan patut kita nantikan gelar apalagi yang akan diringkus oleh Newcastle United di musim ini. Berikut merupakan statistik akhir pertandingan final Europa League. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!